Intro Badan Statistik Kabupaten Bangli, Senin pagi menggelar Sosialisasi Sensus Ekonomi 2016 Sensus yang mengangkat tema Perkokoh Pondasi Perekonomian Bangli dengan mensukseskan Sensus Ekonomi 2016 ditujukan bagi jajaran SKPD Kabupaten Bangli Sosialisasi Sensus Ekonomi 2016 yang digelar Senin pagi merupakan kegiatan kedua setelah pelaksanaan pertama pada 23 Desember 2015 Kepala BPS Bangli Made Antaryase mengatakan pada periode pertama Sosialisasi Sensus Ekonomi menyasar pelaku usaha Sedangkan Sosialisasi periode kedua ini ditujukan kepada jajaran SKPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Bangli Sosialisasi ini untuk mengajak perangkat SKPD mengerti tentang pelaksanaan Sensus Ekonomi Melalui sosialisasi ini SKPD diharapkan mengetahui proses pelaksanaan Sensus Ekonomi dan membantu memperlancar jalannya Sensus pada Mei nanti Jadi kami mengundang SKPD untuk berdiskusi mengenai SE 2016 Harapannya adalah agar semua SKPD mengetahui pelaksanaan Sensus Ekonomi 2016 Dan dapat membantu di dalam memperlancar pelaksanaan Sensus 2016 pada bulan Mei nanti Hal senada disampaikan Sekda Kabupaten Bangli Ide Bagus Gedegi Putra Menurutnya Sosialisasi ini untuk memberikan informasi kepada masyarakat sehingga mengetahui pelaksanaan Sensus Ekonomi Sensus Ekonomi akan memberikan keterangan secara detil tentang perekonomian Bangli di luar sektor pertanian Data tersebut akan digunakan sebagai bahan kajian pemerintah dalam pola pembangunan Akhirnya Sensus Ekonomi ini adalah tujuan yang untuk menginformasikan kepada masyarakat Di apa yang disampaikan pada pemerintah BPS Tadi dalam laporannya Tujuannya masyarakat tahu Karena dari Sensus ini Masyarakat bisa menerima dan bisa memberikan keterangan secara detail Tentang perekonomian di luar pertanian Nah dari didapatkan data inilah sebagai kompilasi secara utuh dan dipotent Tentang perekonomian yang ada di daerah Terutama di Kabupaten Bangli Nah setelah didapatkan Ini akan masuk sebagai salah satu alasan daerah Untuk mencermati dan mengkaji pola pembangunan dan melakukan evaluasi Sehingga apa yang dibutuhkan masyarakat dalam pengembangan bisnis Dalam core bisnisnya masyarakat Tentunya dalam perekonomianya bisa kita lakukan Dengan tujuan tentunya untuk meningkat kesejahteraan masyarakat Yang didasari atas data yang kita dapatkan dalam Sensus Ekonomi Sensus Ekonomi yang akan dilaksanakan pada Mei 2016 Diharapkan berjalan lancar dan memperoleh data real Data hasil Sensus tersebut akan dijadikan dasar